Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau menonton di bawah sini Jadah Lopo, Like dan Subscribe Pasangan Amanda Menopo dan Arya Saloka Masih jadi idola di mata para penikmat sinetron Tanah Air Ya, ini semua berkat sinetron Ikatan Cinta Yang mempersatukan Amanda Menopo dan Arya Saloka Ikatan Cinta pun selalu menyita perhatian publik Karena pemeran utamanya adalah Amanda Menopo dan Arya Saloka Dipasangkan menjadi pasangan suami istri Amanda Menopo dan Arya Saloka Membangun kemestri yang luar biasa Apalagi saat momen siraman 7 bulanan sukses Membuat fan Ikatan Cinta terkesima Dan membuat rating Ikatan Cinta makin berjaya Banyak fan yang terlanjur baparkan aksi keduanya Ikatan Cinta masih bertahan di puncak rating pertelevisian Tanah Air Dan belum ada yang mampu menggesernya Kini Ikatan Cinta sudah juga memasuki satu tahun lebih penayangan Ya, bahkan sejumlah prestasi telah diraih oleh sinetron Ikatan Cinta Baik dalam negeri hingga luar negeri Sinetron ini mengisahkan perjalanan asmara Arya Saloka Sebagai Aldebaran dan Andin Amanda Menopo yang menikah Atas dasar balas dendam karena kematiannya adik Aldebaran yang bernama Roy Oleh karena itu sebagai pemeran utama banyak pemirsa televisi Yang selalu menantikan kehadiran Amanda Menopo dan Arya Saloka Lebih banyak disorot di dalam sinetron Namun tidak dengan yang terjadi di episode akhir-akhir ini Episode terbaru Ikatan Cinta tak banyak memunculkan interaksi pasutri Amanda Menopo dan Arya Saloka Penampilan Amanda Menopo lebih banyak disorot dengan pemeran figuran lainnya Dilansir dari akun fanbase Instagram Ikatan Cinta Amanda Menopo curhat soal perasaannya yang ditinggal Arya Saloka sendirian Karena diketahui Arya Saloka mengambil cuti beberapa hari ini Beberapa hari ini aku capek banget guys karena mas Arya pergi cuti Ucap Amanda Menopo Amanda Menopo beberkan kalau ada yang Ikatan Cinta banyak diisi oleh tangisannya Karena rindu sosok Aldebaran sang suami Ikatan Cinta Bahkan ada yang sekitar puluhan adegan yang mengharuskan dirinya menangis histeris Bukan segedar tangisan biasa ia harus menangis secara histeris Aku banyak banget scannya dan semua scan aku nangis Beber Amanda Menopo yang terlihat sedikit kesal Apalagi pas adegan penculikan itu hal itu sungguh menguras tenaga dan emosi banget Lanjut Amanda Menopo Masih mending kalau nangisnya itu biasa aja Tapi ini beneran nangis histeris sumpah Kalau ditotalin ada puluhan scan isinya nangis-nangis terus Timpalnya lagi Alasan Amanda Menopo harus menangis salah satunya Karena pemeran figuran di dalam cerita Ikatan Cinta Karena kasus teror Om Irfan untuk keluar Galvahri yang masih belum selesai Terus aku capek karena selain aku nangisin sesuatu kejadian Aku juga nangisin si balon biru pasti dia capek Papar Amanda Menopo sambil ketawa Alhasil karena terlalu banyak menangis mata Amanda Menopo pun bengkak Jadi aku nangis banyak banget scannya kayak bener-bener capek banget mata aku bengkak Ungkap Amanda Diketahui Arya Saloka sedang berlibur bersama keluarga Putriani dan anaknya Ibrahim Hal itu ia bagikan dalam media sosial Dalam alur cerita Ikatan Cinta Arya Saloka sedang dirawat di rumah sakit karena harus menjalani perawatan Setelah menyelamatkan Andin yang sedang diculik Gegera hal itu Amanda Menopo harus menjalani hari-hari di lokasi syuting Tanpa sosok Arya Saloka Maka tak heran jika Amanda Menopo lebih dekat dengan sosok Vicky Alman Di lokasi syuting karena tak ada Arya Saloka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!